Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Weber Study Online CK7 dimana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara dari Masmur Pasal yang ke-76 Saudara, situasi dunia yang semakin hari semakin jahat ini seolah-olah membuat anak-anak Tuhan, orang-orang benar itu merasa Allah dimana ya? Kok tidak bertindak? Kok Allah seolah-olah membiarkan kejahatan itu muncul merajalela? Nah, di Pasal yang ke-76 dari Masmur ini kita akan tahu bahwa Allah tidak pernah berdiam diri saudara Nah, Allah akan berbuat apa? Tuhan akan melakukan hal seperti apa? Menyikapi dunia yang semakin jahat, kejahatan semakin merajalela ini? Mari, kita akan pelajari Masmur ini saudara Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan Kita minta roh kudus mengurapi kita Kita masuk dalam hadiratnya Kami senangkan engkau Dalam hidup kami, kau alam yang benar kami bijak, kau alam yang adik, terima kasih Bapak, syukur bagimu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Yesus Tuhan, ajanglah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Yesus Tuhan, adalah Raja. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Yesus Tuhan, adalah Raja. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Yesus Tuhan, adalah Raja. 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Engkau besar, engkau mulia, engkau tinggi Engkau melampaui segala-galanya Terima kasih Bapak, terima kasih Kami akan melanjutkan pelajar menonton Kami akan melanjutkan pebelajaran kami Perjanjian lama halaman sekitar 627 Kita akan membaca 13 ayat ini dan kita akan mendapatkan rema di dalamnya Judulnya adalah Allah Hakim Segala Bangsa Nah saudara terima kasih telah menonton Sebagai Hakim Nah dalam hal ini Nah dalam hal ini yang akan kita pelajar menonton Disanalah dipatahkan Disanalah dipatahkannya panah yang berkilat Perisai dan pedang dan alat perang Cepatahkannya Cepatahkannya Yang tahan berdiri di hadapanmu Nah saudara apa yang kita baca ini sebenarnya sedang memperlihatkan Memberikan sebuah pemahaman kepada kita Bahwa Allah Israel Yaitu Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub Itu adalah Allah yang berkuasa Berkuasa atas kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini Khususnya manusia Nah pada pasal 76 ini saudara Kita akan melihat bagaimana si pemasmur ini Si pemasmur ini mengajak pembacanya Termasuk kita ini pada hari ini saudara Pada saat ini Untuk apa sih? Memuji Tuhan karena kemuliaan dan kuasanya Yang mengatasi para penguasa di bumi Ingat ya Dunia ini memang ada penguasa-penguasa Ya entah itu berupa pemerintahan Kerajaan Ya itu disebut penguasa-penguasa Tapi sebaliknya juga Ada penguasa yang sifatnya roh Ya penguasa-penguasa di udara Yang mempengaruhi manusia Nah ketika kita membaca Masber 76 Kita diingatkan Bahwa Allah Tuhan Israel itu Yaitu Allah Yaakub itu Dia yang pegang kendali Allah yang akan pegang kendali Atas semua peristiwa di muka bumi ini Nanti pada akhirnya Dialah yang menghakimi Dia yang menggil keputusan Mana yang akan dikasih anugerah Karena kebenaran Mana yang akan dihukum Karena Berdosa Nah masmur ini mengandung janji Bahwa Tuhan dengan kuasa dan kemuliaannya Akan mematahkan kekuatan para penindas Dan menyelamatkan bagi mereka yang lemah Akibat penindasan itu Ingat saudara Salah satu sifat dari penindas adalah Merugikan orang lain Karena ketidakbenaran yang dia lakukan Penindas itu membuat orang lain sengsara Penindas itu membuat orang lain merasa tidak adil Diperlakukan tidak adil Ya penindas itu Nah lewat masmur ini Ada pengharapan Khususnya ya pertama bagi Israel Dan yang kedua Bagi dunia Yang sedang dalam penderitaan Sedang berkeluh kesah dan menangis Serta menantikan keadilan Tuhan Tadi di awal saya katakan Pemasmur dalam hal ini Masmur Asaf ini Seolah-olah bertanya-tanya Tuhan dimana Kenapa Tuhan tidak melakukan keadilan sekarang juga Tetapi lewat masmur tujumlah ini Kita gak tahu Bahwa akan tiba saatnya Allah tampil sebagai hakim Untuk menghakimi segala bangsa Nah ini pengharapan saudara Ini pengharapan Dan yang lebih istimewa sebenarnya Yang lebih spesifik lagi Pengharapan ini Dimulai dari Israel Dari Israel Tadi kita baca di ayat yang kedua Allah terkenal di Yehuda Namanya Masyur di Israel Diperkuat lagi dengan ayat ketiga Di Salem Salem Shalom Damai Syatera Atau Yerusalem Tempat dimana Ba'ed Suci ada Tempat dimana hadirat Allah itu ada Di Salem Sudah ada pondoknya Sudah ada kediamannya Sudah ada Ba'ed Suci nya Bahkan secara kuat lagi Ditandaskan Dan Kediamannya di Sion Wow Kita mengerti sekarang Ketika anak-anak Tuhan Diberikan sebuah Kekuatan Atas janji Allah Maka sesungguhnya Dimulai dari Anak-anak perjanjian Allah akan memulainya Pengharapan ini Akan keadilan Allah ini Dimulai dari rumah Allah Artinya apa? Di tempat kediaman Allah Nanti Allah akan Bertindak adil Menghakimi Allah akan melakukan Perbuatan yang Adil Dan ternyata Dimulai dari Yerusalem Dimulai dari Israel Nanti Menyebar Sampai ke seluruh Bumi Sehingga apa? Sehingga Ketika Puncak Keadilannya Yesus datang yang kedua kali Anak domba Allah Singa dari Yehuda Yang kedatangan Pertama kali Sebagai juru selamat Lewat Natal yang kita Rayakan Lewat hari Kelahiran Yesus yang kita Rayakan Kita peringati itu Itu kedatangan yang pertama Tetapi Kedatangan yang kedua Adalah ketika Dia bertindak Sebagai Hakim lagi Artinya Keadilan Keadilan ditegakkan Artinya Kebenaran mendapatkan Hak berkatnya Ketidakadilan Akan di Hukum Nah ini Nah Ketika Tuhan Memulai dari rumahnya Dari Israel Dari Shalom Atau Yerusalem ini Kerajaannya di Sion itu Bukanlah pembatas bagi kuasanya di bumi Artinya begini Tidak hanya di lingkungan wilayah Sion saja Tidak hanya di wilayah Yerusalem saja Tidak hanya di Israel saja Tetapi Keadilan Allah Akan berlaku di seluruh muka bumi ini Tetapi Dimulai atau jembatannya Penghubung antara Keadilan Allah Dari umatnya kepada bangsa-bangsa Dimulai dari Israel Dari Israel nanti Keadilan Allah akan dinyatakan Dari Israel nanti Berkat-berkatnya Akan sampai ke seluruh Bumi Ini saudara Makanya kita jangan Jangan kaget Jangan heran Sampai-sampai kita Tidak tahu apa-apa Semua peristiwa Di dunia ini Dimulai dari Peristiwa yang ada di Kotanya Allah Israel Atau Yerusalem Termasuk Keadilannya Nah dari sini Sebenarnya ada tugas berat Bagi umat pilihan Ada tugas yang menanti Bagi Israel Apa itu? Israel mengemban Misi Allah Atas keadilan Ini Konsekuensi Israel Menjadi umat pilihan Bijimannya Tuhan Menjadi umat yang dikasih Tuhan Sampai-sampai Firman datang pertama Kepada mereka Juru Selamatun Lahir di tengah-tengah Bangsa ini Mereka punya tugas Ada misi Yang harus Memang emban Israel Memegang Peranan Yang sangat Penting Bagi hadirnya Keselamatan Dan Keadilan Keadilan di Bumi Ini pengertiannya Bagaimana Allah terkenal Di Yehuda Bagaimana Namanya Masyur di Israel Itu Selalu Mengandung Implikasi Kalau orang Dikasih Tuhan Kalau orang Diberkati Tuhan Kalau orang Mendapatkan Keadilan Dari Tuhan Tujuannya Apa sih Supaya Lewat Kehidupan Mereka Berkat Allah Tersampaikan Kepada Bangsa-bangsa Supaya Lewat Kehidupan Mereka Keselamatan Dan Keadilan Allah Sampai Keseluruh Bumi Ini Ini harus Kita Mengerti Nanti Pada Saatnya Ketika Juru Selamat Itu Yaitu Yesus Kristus Mengadili Orang Hidup Dan Mati Dunia Akan Tahu Tidak Ada Lagi Sosok Atau Pribadi Yang Sebesar Dia Seadil Dia Semulia Dia Seagum Dia Tidak Ada Lagi Nah Inilah Misi Israel Karena Israel Punya Relasi Yang Khusus Dengan Tuhan Israel Punya Hubungan Yang Khusus Dengan Tuhan Itulah Sebabnya Maka Ketika Israel Diberikan Keadilan Oleh Tuhan Ketika Israel Ditolong Oleh Tuhan Israel Dalam Ini adalah Umat Umat Pilihan Diberkati Dipulihkan Dibela Tuhan Maka Mereka Harus Menjadi Berkat Pengen Banyak Orang Supaya Apa? Supaya Kejahatan Sirna Dari Muka Bumi Supaya Apalagi Keadilan Kepada Orang-orang Yang Lemah Dan Tertindas Orang-orang Yang Direndahkan Oleh Orang-orang Yang Tidak Adil Itu Mendapatkan Keadilan Dari Tuhan Itu Misi Nah Masmur Asaf Ini Memberikan Sebuah Gambaran Bagaimana Pengharapan Israel Terhadap Hadirnya Tuhan Itu Pasti Terjadi Pasti Terjadi Makanya Masmur Mengingatkan Nantikan Itu Nantikan Itu Dengan Apa? Kesetiaan Kesabaran Kesediaan Diri Untuk Dipakai Tuhan Ada Satu Hal Yang Penting Harus Kita Mengerti Begini Ketika Masmur Bilang Bahwa Tuhan Yang Rumahnya Ada Di Salem Tuhan Yang Rumahnya Ada Di Jerusalem Akan Mengadili Seluruh Bumi Dan Berkuasa Atas Segala Penguasa Suruh Firman Allah Itu Ya dan Amin Firman Allah Itu Bukan Impian Kosong Firman Allah Itu Pasti Digenapi Oleh Sebab Itu Di Tengah Penderitaan Dunia Yang Sedang Terjadi Pemasmur Minta Eh Orang Israel Percayalah Berimanlah Kalian Punya Tuhan Yang Ajaik Tuhan Yang Dahsyat Dia Adil Dia Akan Menghakimi Orang Yang Berbuat Jahat Nah Berita Ini Bukan Hanya Pada Masa Pemasmur Mengucapkannya Tetapi Juga Sampai Lintas Generasi Keterunan Demi Keterunan Badan Israel Sampai Dengan Kita Sebagai Israel Israel Rohani Ini Kita Punya Tuhan Yang Sama Yang Mampu Memberikan Upah Keselamatan Kemuliaan Bagi mereka Yang tak Dan Setia Sebaliknya Tuhan Yang Sama Juga Yang Menghakimi Dengan Adil Para Penindas Orang Orang Yang Jahat Orang Orang Yang Melakukan Kejahatan Sangat 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 Jahat Nanti Akan Mendapatkan Upah Dari Tuhan Dan Ini Jadi Selain Sifat Atau Karakter Tuhan Yang Penuh Kasih Tuhan Yang Kelemah Lembutannya Itu Dapat Kita Rasakan Hadirat Yang Dapat Kita Nikmati Dia Juga Sebagai Hakim Yang Andil Nah Kita Tahu Allah Itu Hakim Yang Andil Karena Kita Baca Firman Ini Kita Belajar Firman Ini Sebab Dalam Alkitab Kebenaran Allah Itu Dinyatakan Lewat Hukum 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 Sekali lagi Saya ulang Di dalam Firman Allah Ini Dalam Alkitab Kita Ini Kebenaran Allah Itu Dinyatakan Lewat Hukum 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 Bagi Perjanjian Lama Lewat Hukum Taurat Khusususnya Bagi orang Israel Taurat Itu Bagi orang Israel Tetapi Kita Sebagai Orang Perjanjian Baru Dimana Kita Menjadi Milik Kepunyaan Allah Imamat Yang Rajani Maka Bukan Hukum Taurat Lagi Yang Akan Memimpin Kita Tetapi Hukum Kasih Hukum Kasih Inilah Yang Merupakan Intisari Hukum Taurat Hukum Kasih Ini Intisari Hukum Taurat Dan Perwujudan Kebenaran Allah Yang Bersifat Universal Mengapa Saya katakan Seperti Itu Karena Ini Tujuannya Masmur Tujum Ini Dulunya Hanya Untuk Orang Israel Yang Diberikan Pewahyuan Oleh Allah Kebenaran Allah Dinyatakan Lewat Hukum Taurat Dan Itu Khusus Eksklusif Bagi Bangsa Yahudi Eksklusif Bagi Putri Putri Sion Atau Orang Orang Yang Diberkati Pada Waktu Itu Namun Pada Zaman Kita Ini Firman Allah Tidak Berubah Firman Allah Ya Dan Amin Namun Hukum Hukum Bukan Pakai Hukum Taurat Lagi Tetapi Hukum Kasih Kenapa Karena Tuhan Sekarang Membuka Pintu Karya Keselamatan Memberikan Keadilan Bukan Hanya Bagi Bangsa Israel Tapi Sampai Ke Penjuru Bumi Akhirnya Sampai Kepada Kita Juga Inilah Yang Merupakan Pernyataan Kasih Dan Kedian Lelah Lewat Hukum Kasih Ingat Sekali lagi Supaya Kita Ngerti Betul Perjanjian Lama Itu Pakai Hukum Taurat Perjanjian Baru Hukum Kasih Nah Di dalam Hukum Kasih Itu Dan Hukum Taurat Kebenaran Allah Dinyatakan Bahkan Kalau kita Lebih Dalam Lagi Kalau Nanti Kita Sampai Kepada Mempelajari Bagaimana Pelayanan Rasul Paulus Rasul Paulus Menyatakan Begini Hati Nurani Itu Juga Tempat Kebenaran Allah Yang Dinyatakan Bagi Mereka Yang Tidak Memiliki Hukum Taurat Tertulis Kalau Sampai Nanti Di kitab Roma Atau Surat Roma Paulus Menyurati Orang Roma Orang 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 Yang Tidak Memiliki Hukum Taurat Artinya Non Yahudi Non Israel Mereka Itu Memakai Hukum Yang Ada Di Dalam Hati Nuraninya Itu Jelas Sekali Tapi Entah Hukum Taurat Hukum Kasih Yang Menuntun Manusia Kepada Lewat Hukum Allah Yang Ada Dalam Hati Nurani Manusia Dua Duanya Itu Menyatakan Bagaimana Allah Berkuasa Allah Berdaulat Allah Menjadi Hakim Yang Benar Di Tengah Manusia Dunia Ini Oleh sebab itu Saudara Mari Mengagumi Allah Mencintai Tuhan Mengasihi Yesus Ya Hidup Di dalam Kebenaran Itu Harus Menjadi Gaya Hidup Kita Gaya Hidup Kita Kalau Dulu Allah Tinggal Di pondoknya Di Jerusalem Sekarang Allah Tinggal Di dalam Pribadi Kita Masing-masing Supaya Kita Tidak Yakimi Bersama-sama Dengan Orang Fasik Dunia Ini Ayo Cek Hatimu Cek Dirimu Cek Hati Nuranimu Apakah Engkau Tetap Setia Pada Posisi Tetap Menghamba Kepada Yesus Tetap Hidup Dalam Kebenaran Tetap Melayani Tuhan Atau Melayani Di luar Tuhan Apakah Kita Tetap Menghamba Kepada Kebenaran Atau Kita Menghamba Ketidak Benaran Karena Suatu Kelak Nanti Hakim Yang Andil Bukan Hanya Mengadili Orang Israel Tapi Akan Mengadili Seluruh Bangsa Di Muka Bungi Ini Allah Adalah Hakim Yang Adil Yang Tidak Dikendalikan Oleh Apapun Dari Luar Allah Tidak Bisa Sogup Tidak Bisa Dipengaruhi Allah Tidak Bisa Dibeli Oleh Manusia Dengan Harga Berapapun Dia Allah Yang Mandiri Dia Tidak Bisa Dibeli Dia Tidak Bisa Dipengaruhi Oleh Keputusan Manusia Bahkan Dia Tidak Bisa Ditekan Oleh Apapun Juga Atau Ancaman Siapa Yang Bisa Mengancam Allah Sebab Dia Pemilik Alam Semesta Langit Dan Bumi Menjadi Saksi Keadilannya Pengadilannya Atas Bangsa Bangsa Pasti Benar Dan Vonisnya Pasti Adil Nah Peringatan Buat Kita Saudara Ayo Kita Punya Tuhan Yang Kayak Begitu Punya Tuhan Yang Betul Mandiri Tidak Bisa Dikuasai Oleh Siapapun Juga Karena Dia Maha Kuasa Kuasa Mana Lagi Yang Bisa Menguasai Allah Dia Maha Kuasa Oleh Sebab Itu Tuhan Menuntung Kita Lewat Mas Siapa Yang Menjaga Hidupnya Benar Takut Akan Allah Menegakkan Keadilan Dan Kebenaran Di dalam Kehidupannya Di dalam Luang Lingkup Kehidupannya Ya Saudara Gak perlu Takut Kepada Tuhan Gak perlu Takut Terhadap Keadilan Tuhan Kapanpun Tuhan Mengadili Dunia Ini Selama Kita Tinggal Di dalam Dia Udah Pasti Hidup Berkenan Diberkati Diselamatkan Dan Tidak Akan Dihukum Tetapi Harus Tinggal Di dalam Dia Artinya Tadi Mengasihi Menjaga Hidup Benar Kalau Dalam Wahyu Dikatakan Menjaga Pakaian Tetap Putih Bersih Dengan Demikian Kapanpun Allah Mengadili Dunia Ini Yang Dimulai Dari Umatnya Israel Sion Umat Perjanjiannya Kita 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 Tidak Tidak Takut Sebab Kalau Kita Hidup Benar Allah Ada Di Dalam Kita Dan Kita Ada Di Dalam Dia Dan Itulah Masmur 76 Tentang Allah Hakim Segala Bangsa Kita berdoa Bapak Terima kasih Untuk Anugerahmu Kami Mengerti Sekarang Kami Punya Tuhan Yang Luar Biasa Tuhan Yang Memilih Kami Tuhan Yang Menetapan Kami Menjadi Umat Kepunyaannya Dan Melalui Kehidupan Bangsa Israel Sebagai Sebuah Gambaran Bagi Kami Siapa Yang Dipilih Tuhan Siapa Yang Mendapatkan Anugerah Tuhan Siapa Yang Menjadi Umat Pilihan Tuhan Tuhan Minta Supaya Hidup Mereka Adalah Hidup Yang Berkemenangan Hidup Yang Benar Hidup Yang Suci Hidup Yang Dekat Dengan Tuhan Karena Kalau Tidak Allah Tidak Menyayangkan Umat Pilihannya Kalau Berbuat Dosa Pasti Akan Dihukum Tuhan Itulah Keadilan Tuhan Itulah Tuhan Yang Akan Menghakimi Segala Bangsa Ini Sampai Dengan Kami Umat Perjanjian Baru Ini Tuhan Kami Laku Terus Progresif Dari Masa Kemasa Dari Tahun Ke Tahun Dari Abad Ke Abad Supaya Kami Tetap Mengingat Tentang Hakim Yang Adil Itu Kalau Kami Hidup Benar Dari Tuhan Kami Tidak Perlu Takut Lagi Sebab Tuhan Pembela Kami Terima Kasih Bapak Berkati Anak Anak Kami Mengerti Sekarang Kami Adalah Umat Perjanjian Kami Hidup Dalam Kebenaran Supaya Lewat Kehidupan Kami Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Membawa Banyak Jiwa Untuk Datang Kepada Tuhan Kami Serahkan Hidup Kami Dalam Tangan Tuhan Dan Sebelum Kami Berpisah Kami Siapkan Hati Kami Terima Berkat Yang Dari Kekasih Kekasih Kristus Terima Berkat Kasih Anugrah Dari Alam Bapak Yang Berlimpah Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Kristus Dan Pesekutan Yang Manis Dalam Kudus Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Yesus Datang Yang Dua Kali Menjebut Kita Semuanya Bertemu Di Awan Awan Yang Permai Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Ramanya Yang Diberkati Sama Sama Kita Katakan Amen Tuhan Memberkati